hai 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 teman-teman di sini saya memandu Rizcal di sini saya akan membuat tutorial cara membuat intro glitch Oke langsung saja ke serialnya pertama-tama hal yang buat proyek baru dengan aspek rasional 69 langsung kalian pilih background lalu atur durasi sekolah kalian di sini saya menggunakan durasi 10 detik setelah itu kalian tambahkan teks dan cari lapisan teks di sini saya menggunakan kata tutorial Oke setelah itu kalian perbesarlah sesuai yang kalian mau lalu kalian ubah durasinya sama dengan background setelah itu kalian ubah fontnya suka kalian di sini saya menggunakan font Oxygen Bowl setelah itu kalian tambahkan animasi masuk dengan cara klik tutorial lalu masukkan ini masuk di sini saya menggunakan animasi muda lalu kalian atur durasinya di sini saya menggunakan dengan durasi 0,5 lalu animasi keluarnya disini saya menggunakan memudar dengan durasi satu setengah detik Oke kalau sudah begini kalian tinggal tembakan efek dengan cara klik lapisan efek nah disini kalian menggunakan tiga efek di atas seperti blur mozaik list kromatik dan gelombang memindah pertama-tama kalian masukkan blur mozaik lalu kalian atur durasinya sama dengan background setelah itu kalian fullscreen kan lalu kalian ubah opacity nya menjadi 50% disini kalian bisa setting setting dengan cara klik mosaik blur langsung pengaturan disini saya menggunakan rombusnya 0 lalu strangenya 10 setelah itu klik checklist kalau sudah begini kalian tinggal tembakan efek lainnya seperti klik chromatic lalu kalian fullscreen kan setelah itu kalian ubah durasinya sama dengan background lalu beginilah hasilnya ini belum selesai nah itu kalian tinggal ubah-ubah suka kalian disini saya akan cut disini agar tuh ke tulisannya tidak terlalu terhalangi setelah begini kalian tinggal tambahkan efek lainnya seperti gelombang permindai selesai setelah ditambahkan lalu kalian ubah menjadi fullscreen setelah itu kalian tinggal atur opacity nya setelah itu kalian jangan lupa untuk durasinya samakan dan backgroundnya Oke Lalu kalian bisa atur-atur disini dengan cara seperti tadi Disini saya menggunakan skillnya 113 Lalu enable scanning 1 Kalian juga bisa atur web speed dan lain-lainnya Dan inilah hasilnya Terima kasih yang sudah menonton video saya Sampai jumpa lagi di lain waktu